Pada Kamis 13 November lalu, seorang seniman Italia memulai tugas beratnya untuk menemukan sebuah jarum di tumpukan jerami dalam seni instalasi yang beragakan kalimat ungkapan. Sven C. Celebre, asal New York, menghabiskan waktu selama 48 jam untuk memilah-milah tumpukan jerami di Galerie Palais de Tokyo di Paris untuk menemukan jarum yang disembunyikan oleh Presiden Galerie, Sian Deloisi. Deloisi menjelaskan bahwa seni ini lebih dari sekedar instalasi karena saat pertama kali orang melihatnya, ia bisa mengeksplorasi kerumitan antara kata dan tindakan. Mendekatkan berbagai metafora yang sangat kecil, membingungkan dan kompleks. Saya tidak berpikir ada seseorang entah mereka menyukai seni modern atau tidak. Yang tidak tertarik oleh pertanyaan anak-anak ini, bisakah mencari sebuah jarum di tumpukan jerami, atau ia hanya sebuah ungkapan saja. Diperkirakan butuh dua hari bagi C. Celebre untuk menemukan hadiah utamanya, di mana setiap menitnya ia harus menyortir jerami berulang-ulang. Proyek tersebut merupakan sebuah kegiatan yang bisa diakses oleh masyarakat umum, ungkap C. Celebre. Ini seperti bermain loteri. Anda tidak pernah tahu kapan Anda menang. Mengapa Anda bermain loteri jika Anda tidak berharap memenangkannya? Di sini juga sama. Meski sulit akibat gatal oleh jerami, dan saya mengalaminya selama beberapa jam, tapi menyenangkan. Serta begitu mudah dipahami. Anda tidak perlu banyak berpikir tentang seni. Semua orang pasti tahu hal ini. Meski menghindari label seniman pertunjukan, C. Celebre memiliki latar belakang kegiatan seni yang tidak biasa, bahkan tergolong berbahaya. Saya tidak pernah menganggap diri saya sebagai seniman konsep. Itu anggapan orang lain. Petualangannya seperti makan jamur liar beracun, menghabiskan waktu selama 24 jam dengan seekor sapi, menebang sebuah pohon saat ia berada dalam posisi berbahaya, serta berpura-pura seperti seekor tupai dan mendaki kutunisan. Saya hanya ingin menguji beberapa hal meski tindakan itu terlihat bodoh.